Dalam video kali ini saya akan merekomendasikan 5 daftar manga yang bertema Isekai Bila kalian tidak tahu apa itu Isekai bisa cek di google Dan juga bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan juga share video ini bila kalian berkenan Jadi saya tidak akan berperpanjang durasi dan kita langsung ke pembahasan manga pertama Manga ini menceritakan tentang seorang pria yang dipanggil ke Isekai oleh sebuah kerajaan Bukan dirinya saja yang dipanggil tapi dia dipanggil berserta dengan rumahnya Rumah itu adalah rumah peninggalan dari kakeknya Dimana ada roh yang mendiami rumah itu sudah bertahun-tahun Dan roh itu pun juga ikut terpanggil ke dunia lain atau Isekai Dia sangatlah kuat saat dia sudah di Isekai Dan hanya dengan teriakannya saja dia bisa mengempaskan beberapa pasukan kerajaan Daerah tempat dia tinggal atau daerah sekarang dia tinggal di Isekai merupakan tempat yang mempunyai energi sihir yang sangat kuat Dan dia mencoba mempertahankan rumahnya tersebut dari rebutan orang kerajaan, naga dan juga monster Manga ini memiliki 59 kakter dan selalu update setiap minggunya Saya sangat merekomendasikan manga ini karena memiliki alur cerita yang sangat lumayan menarik Dan juga tentang adegan atau scan pertempuran yang sangat bagus Menceritakan seorang pria yang baru pulang dari pekerjaan Sesampainya dia di rumah atau apartemen Dia mengalami serangan jantung yang membuat dirinya pun meninggal Dia berenkarnasi ke dunia lain menjadi bayi dari salah satu keluarga bangsawan di dunia lain itu Beda dengan Isekai lainnya yang selalu mempunyai skill overpower Tapi disini MC kita sangatlah lemah Dimana dia hanya mempunyai skill yang bisa mendeteksi kekuatan orang Atau skill yang mampu mengetahui kekuatan, kecerdasan, ambisi, bahkan kemampuan sihir orang lain Dia yang sadar tidak mempunyai kekuatan dan hanya mempunyai skill observasi Dia pun mempunyai rencana yang akan mengumpulkan orang-orang yang mempunyai kekuatan, kecerdasan, serta kekuatan sihir Untuk bergabung dengan keluarganya dan menjadi pelahayannya Saat suatu kejadian dimana ayah dari MC kita meninggal Dan dia menjadi kepala keluarga yang menghantikan posisi ayahnya Dan sekarang dia harus menjaga kedamaian di wilayah keluarganya Serta mencari orang yang mempunyai skill untuk bergabung dan menjadi pelayannya Manga ini baru memiliki 31 kapter dan sangat direkomendasikan untuk dibaca dan diikuti alur ceritanya Karena di cerita manga ini bukan cuma mengandalkan kekuatan Tapi juga mengandalkan pikiran dari MC untuk menjaga kedamaian Dan juga menjauhi atau memenangkan suatu peperangan antar keluarga bangsawan Seorang pria yang hidup dalam dunia karate Dia selalu percaya dengan kekuatan karatenya Pada suatu hari ada seorang yang akan tertabrak oleh truk Dimana dia menolong orang itu dengan cara memukul truk yang sedang melaju dengan kekuatan karatenya Karena dia sangat percaya dengan kekuatan karate yang dia miliki Ya seperti yang kita duga dia pun tewas karena tertabrak truk Saat dia akan dipindahkan ke dunia lain atau isekai oleh seorang dewi Dewi itu memberikan dia sebuah cheat atau kekuatan untuk menemani dia berpetualang di dunia lain Namun MC kita menolak kekuatan cheat yang akan diberikan oleh dewi Dan dia tetap yakin dengan kekuatan karatenya itu Dan dia pun dipindahkan ke dunia lain tanpa bekal cheat atau kekuatan Dan hanya bermodalkan skill karate yang dia pelajari dari dunia asalnya Saat dia sudah di dunia itu dia langsung dihadapkan dengan sebuah monster yaitu Minotaur Dan petualang dari MC kita pun dimulai Manga ini baru memiliki 6 chapter yang selalu update setiap minggunya Sangat direkomendasikan untuk dibaca karena memiliki alur yang lumayan menarik dan juga memiliki unsur sedikit komedi Manga ini menceritakan seorang pria yang dipanggil ke dunia lain oleh sebuah kerajaan Saat dicek kemampuannya MC kita ini hanya memiliki kemampuan yang setara dengan orang dewasa Bukan hanya dirinya saja yang dipanggil ke dunia lain Ada satu pria juga yang dipanggil ke dunia itu Saat dicek kemampuan pria itu setara dengan kemampuan pahlawan Dan akhirnya MC kita pun dikembalikan ke dunia aslinya Namun sihir yang dimiliki oleh kerajaan itu tidak mencukupi untuk membuat MC kita kembali ke dunia aslinya Dan hal hasil pun dia pun dibuang oleh kerajaan yang memanggilnya Dia pun berpetualang dunia lain itu seorang diri Ada suatu kejadian saat ada monster slime yang menyerang dia Dan dia mengalahkan monster itu Ada sebuah skill yang sangat overpower Yang terbuka Dan petualangan dia di dunia lain pun dimulai Rekomendasi yang kelima ini benar-benar the best dari rekomendasi saya yang sebelumnya Menurut saya karena benar-benar ini cerita bagus sekali Dan memiliki beberapa adegan action yang lumayan bagus bagi saya Tidak tahu bagi anda apakah ini bagus Jadi kita lanjut saja ke alur ceritanya Atau saya akan menjelaskan dikit ceritanya Seorang yang sudah menjadi korban buli sejak dia dulu Dia tinggal di rumah kakek tercintanya saat masih bersekolah Seperti biasa dia mendapat perlakuan yang kejam Karena itu dia mengambil absen yang sangat panjang untuk menyembuhkan luka-lukanya dari bulian Saat absen panjang itu dia mengambil kesempatan untuk membersihkan rumah kakeknya Dan dia pergi ke salah satu ruangan Di ruangan itu ada beberapa banyak barang Yang merupakan barang dari kakeknya yang sering mengelilingi dunia Atau mendapatkan barang dari berbagai belahan dunia Saat dia membersihkan barang itu Dia menemukan sebuah pintu Dimana pintu itu ditutupi oleh beberapa barang dari si kakek Si MC kita pun dengan penasaran akhirnya membuka pintu itu Tanpa disadar ternyata pintu itu adalah portal ke dunia lain Dimana dalam dunia lain itu ada sebuah barir atau pengelang Yang melindungi tempat si MC atau tempat si rumah kakek itu Dari para muster yang ada di dunia lain Jadi ini benar-benar iseka yang berbeda MC kita ini bisa pergi leluasa ke dunia lain Dan juga bisa balik lagi ke dunia aslinya Jadi kita akan melihat kehidupan MC kita dari dunia asalnya Dan juga kehidupan MC kita dari dunia lain atau isekai MC kita ini memiliki wajah yang sangat jelek Dimana saat dia ke dunia lain dia mendapatkan skill Yang dapat merubah wajah dia menjadi lebih tampan Dan dia pun menjadi primadona di sekolahnya Dimana awalnya dia menjadi korban bulian Manga ini memiliki 8 capter Yang selalu rutin update-nya setiap minggu Itu adalah 5 daftar manga yang saya rekomendasikan dalam video ini Bila ada kalimat yang tidak berkenan Mohon dimaafkan Bantu channel ini dengan cara subscribe Dan terima kasih untuk menonton video ini sampai selesai Terima kasih telah menonton!